Halo, selamat datang di MainGolfU, dan hari ini gue bersama Jonathan Wiono What's up? sama Fandi juga, Fandi disini Fandi, Fandi Fandi adalah murid dari Joey dan sebenernya kenapa alasan satu-satunya, the only reason kenapa gue pengen banget bikin konten sama Joey karena 6 event Indonesia Tourism Golf Throw Series menang 4 itu ceritain dulu, gimana caranya coba? gak expect sih, ya juga maksudnya menang segitu banyak, terus ikut ya ikut biasa emang kita mau pengen menang, cuma gak expect bisa menang 4 dari 6 series sih, sejujurnya apakah karena emang main lagi pede banget atau gimana sih, Joe? sempet main, kan sempet didatangin coach itu kan, terus sempet belajar juga dari tahun lalu kalau misalnya, ya karena posisi dulu kan nomor 1 di Indo belum pernah ngalami begitu kan, maksudnya ini levelnya pro, kalau level amatnya udah pernah, level pro kan beda ya FYI, Joey adalah peraih medali emas di PON 2016 sebelum akhirnya terenamin pro di tahun? 2021 belum lama tiba-tiba, nomor 1 Indonesia kaget, kaget, banyak expectations dari diri sendiri banyak expectations gitu jadi beban, membebani diri sendiri jadi belajar dari situ supaya gak, istilahnya gak sombong lebih humble bisa dibilang dan juga, ya itu yang mungkin ngefek ya, selain dari teknikal belajar sama coach Chris Connell itu tapi, I think dari tahun lalu sih belajar banyak jadi bisa main dengan loss ya, lebih loss ya gak terlalu mikirin hasil sekarang kita mau nanya ke Fandi Fandi, apakah keberadaan Joey sebagai nomor 1 di Indonesia itu alasan Fandi untuk kelatihan sama Joey? betul, karena kan gue kebetulan tiba-tiba hobi main golf nih oh, pandemic golfer? iya, baru 8 bulanan iya, terus gue tuh selalu punya prinsip kalo misalnya mau nakunin sesuatu, gue harus cari pelatihan yang terbaik gue lagi iseng-iseng search, oh ini ada orang bikin konten waktu itu nomor 1 main golf nomor 1, gue coba DM ya berani diri aja DM, bukan karena kenal atau apa terus setting jadwal, ternyata cocok gue suka gaya ngajarnya, semuanya cocok ya udah gue lanjutin menurut Fandi, Joey orangnya gimana? pertama, gue kaget sih dengan status dia yang nomor 1, orangnya humble banget terus gak pernah ngerasa dia paling hebat dan dia juga mengakui bahwa ya golf tuh luar agak susah even pro do some mistake susah guys susah banget guys oke, kayaknya depannya udah kosong kita siap-siap practice round karena besok kita mau ikutan Indonesia Tourism Golf Pro Series edisi modern wow wow lumayan sih Gu gila 8 bulan kayak gitu sih looks better sih udah unswingnya mantap kalo orang liat kamu dengan eksentriknya gitu ya maksudnya banyak orang yang liat kamu kayak kayak selengian banget gitu seperti orang tidak punya urat tegang gak bisa deg-degan gitu sebenernya Joey itu gimana sih? ya itu orang, itu yang orang liat sih sebenernya tapi ya di sini pasti ada lah deg-degan stress gitu pasti ada cuma ya try to not show it jadi lebih ke bober face bisa dibilang oke terus ya memaintain itu sih dengan cara kalo saya sih dapetnya dari fokusnya ke pre-shot routine ya pre-shot routine jadi itu yang terus dipakemin jadi kita punya sesuatu yang bisa kita patokan lah ada patokan ya maksudnya oke jadi misalnya oke practice swing dua kali liat dari belakang kalo udah fokus disitu kita tinggal commit aja harus commit ya iya istilahnya kalo bahasa suruh kayak bondo commit bondo commit bondo commit bondo commit shots lah nah kalo aku tuh aku sadar kalo aku termasuk pemain yang penuh dengan ketakutan kayak belum main tuh udah kebayang oh di sisi kiri hole ini tuh ada air kanan ada itu dan mungkin temen-temen yang nonton banyak juga yang yang ngalamin kayak gitu kalo kayak gitu tuh cara belajar untuk memecah fokus itu gimana sih? membiasakan untuk tidak takut apa segala macam atau itu memang karakter yang gak bisa diubah? bisa dirubah itu bisa dirubah tapi ya next time pasti tapi yang ini ubahnya gini sih kalo sepribadi mikirnya oke kalo misalnya make mistake itu sudah wajar banget oke cuma kita harus tau konsekuensinya apa gitu aja sih jadi misalnya kita lihat ya pas di belakang oke disini pin position di sebelah kanan ya itu terus abis itu oke di sebelah kanan ada bunker ya kalo kita udah bisa commit terus kita tau misalnya oke let's say kalo misalnya miss paling dipangker ya kita tinggal make shot aja dari situ jadi kita lebih fokus ke shot ke depan ya each shot oh sorry bukan shot ke depan each shot yang kita lagi process lagi mumpul itu yang kita fokusin jadi jangan takut miss miss itu wajar banget oke tapi we just have to accept gitu aja sih acceptance itu penting banget berarti ya daripada kita ragu dari awal tapi cenderung missnya lebih banyak jadi mending fokus mending fokus terus kita memang misalnya miss ya udah miss gitu cuma kita harus accept aja sih next move on gitu itu yang susah tapi hahaha kita coba hari ini ya siap nice shot aduh terlalu takut attack pin malah kiri bener karena ya solid sih oke 5-4 aja terus kita kalo tunamen bisa preferalize oh iya emang bener iya apalagi semalam kan hujan gede banget tuh betul jadi preferalize masih mantap jadi wah enak lah aku main suka kalo misalnya tunamen pivot line iya oke 86 meter 86 86 86 54 1 oke balik ke belakang oke liat target liat target liat target liat target shot thank you tadi kita udah liat preset rutinnya joey nanti kita bandingin ya tiap pukulan sama apa enggak ya dia pasti gak enggak juga dia gak bakal nyadar juga pasti gak nyadar dulu kita liat sebenernya kalo lagi practice round apa yang perlu kita perhatiin paling bener-bener perhatiin biasanya kalo aku sih lebih di green ya di green green break 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 jadi kita biasanya sih ilustrasikan kayak ada beberapa pin position yang bakal ada contoh misalnya oh makanya kalo orang practice round tuh suka tiba-tiba lubangnya disana mukulnya disana mukulnya disana karena emang kira-kira lubang itu bakal ditaruh dimana gitu ya sometimes kayak waktu yang kita main DC games itu kan coach David itu kan ngasihin kayak bawa cup gitu oh iya 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 biasa ditaruh-taruh gitu yang bisa dipindah-pindahin ya ini kiri ya bang sama speed juga mesti adjust ya kita ya yes karena tiap minggu kan lapangannya beda-beda tuh ya betul lumayan licin Ya licin ichin aku kira kurang jauh aku juga kurang kita biasanya main pola asli kita ya kayak gini habis itu sisanya gendot kalau ngelihat dari Instagram Instagram orang sih patik-patik jarak segininya ngeri belum pernah mencini Hai mungkin Junior ya sama aku inget sama nggak lupa-lupa banget ngelatih 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 kovandi aja disini jenis manhole 10-18 aja yang ngajar loh jadi ini belum pernah belum pernah lihat ini tuh 10-18 loh ini menunjukkan kalau Jowy nggak pernah main disini bahkan 19-18 aja kembali nah kalau misalkan kamu belum pernah main di lapangan tersebut apa-apa komponen yang yang paling penting untuk diperhatikan pada saat tersebut kalau saya sendiri sih lebih ke green ya jadi green around the green gimana yang kedua kayak upload shots dari sini jarak-jarak kurang lebih 150 ke green kadang-kadang ada green yang firm ada green yang soft kebetulan modern disini tuh greennya soft which is my personal preference bisa dibilang jadi ya kita tinggal tembapin aja gitu kalau kita main kan ya ngomong aja gampang ngomong aja gampang ngomong aja gampang ngomong aja gampang gila-ngom aja kurang pas sih Joe Oke Oke tapi memang pre-shot rutin yang tadi Jowy bilang itu sesuatu yang gua tahu tapi gua nggak pernah terlalu fokus gitu mungkin itu yang harus kita coba Oke Bang Sul wuuh looks good wah nggak beli voucher holly ini nih wah wah beneran sih wah 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 wuih gila-wuih gila 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 tapi tuh deket dari sini tuh jauh kan fin hai kayaknya sih itu beneran deket deh anjernata sih Hei gila siapa tuh pagi-pagi udah berdi guys semoga besok juga gini ini bahaya nih disini bahaya nih ayo isi yuk ayo deh ya jangan-jangan di depan kamera enggak enak berdi berdian aja bisa kali udah boleh boleh beru-biru jadi tapi setelah holly ini ini kan ga aci kan udah bener dihitungannya Fursati ya makasih ya Jo sip ini kan pad jauh ya guys iya jadi biasanya kita step up untuk tau kurang lebih berapa langkah ngelangkahin terus disini kira-kira kita ya just feel aja kurang lebih mau seberapa speed let's go make the shot deh tapi emang jago emang jago emang jago itu kalo ga isian gue sumpahin tuh bola masuk easy birdie easy birdie guys satu poin pertama easy birdie nice pa ini sebetulnya kalo misalkan practice round yang bener ini momen buat kita nyobain pin location di kanan kiri depan belakang ya betul tapi sayangnya ya kalo ITG itu kan ga tutup lapangan betul jadi ada regular player kita ga enak juga ya Jo enak juga betul biasanya kan lapangan ditutup jadi kita bisa coba-coba even dari T-Shot pun bisa coba dari pin depan pin belakang pin tengah juga around the green kadang-kadang kita juga biasanya bawa bola dua ngecip-ngecip untuk ngetes-ngetes kurang lebih kurang lebih jatuh boleh gimana reaksi boleh bagaimana biasanya gitu ya biasanya begitu itu ini yang ini 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 solid 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 thank you itu enak banget with stance oke tadi nggak masalah 5-2 bagus banget itu oke wooo full 12 dari uton sisanya tinggal jarak berapa nih? 80 kali ya kurang kayak bagus banget aduh aduh masuk nih ya 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 langsung diambil 50 ribu tadi aku pikir kurang bagus banget itu i think juga most people sometimes kalo misalnya menurut Cu sih ya Cu juga ngalami gitu sometimes we often think too much about swingnya kita kan ya gak fokus kepada apa namanya actual gamenya kayak misalnya lebih swing itu lebih nanti di driving range sama coach lebih kalo misalnya di lapangan i would say kalo misalnya kita bisa lebih fokus kepada kayak fokus di rhythm sama balance i think it would be much better jadi kita lebih lost lah bisa dibilang ini penting sekali untuk didengarkan guys nice Pat thank you all square berdinya oke Jho pernah denger istilah jargem dong apa itu? oh jarak gamentar iya di pro ada gak istilah jargem itu? pastinya masih ada pastinya masih ada apalagi terutama ya jarak-jaraknya kayak gitu terus entah mau make up entah mau menang entah top ten itu pasti ada keluar tuh ya? iya pasti pasti tapi kembali lagi untuk mengatasi gituan fokus ke titik yang kita mau atau apapun yang biasanya kita nyaman kalo saya sendiri sih biasanya oke kalo liat ada titik disitu masuk situ pasti masuk oke kalo misalnya lewat situ pasti masuk itu yang paling penting jadi kalo kita miss yaudah hasilnya emang biar bukan harinya kayak gitu aja yang penting kita lewatin itu iya bangker kedua dari kanan tuh bisa carry bisa ya? bangker kedua dari kanan itu cuma 235 untuk carry jadi bisa oke dan sisi kanan itu ini emang agak dokle kanan jadi agak luas gak usah takut kanan that's better it's good to know nah itu masih aman banget wuih masih aman itu good swing sih itu aku ngerasanya kalo fokus ke rhythm balance nya juga lebih kejaga masuk akal gak? bisa juga bisa juga ya? gila ya saks banget guys aku doain kalian semua suatu waktu nanti bisa main bareng sama dia enak banget nontonnya yang enak tuh karena gini yang enak tuh karena gini orang selalu berpikir kalo orang nomor satu orang yang paling jago tuh pukulannya jauh banget dan hari ini terbukti jauh pukulannya sama gue sama jaraknya sama-sama ini udah tiga waktu terakhir sejajar terus dan ya gimana Joe? pendapat kamu tentang kalo mukul tuh mesti jauh mesti jauh ya jauh memang advantage tapi kalo menurut Joe gimana? memang jauh advantage tapi kembali lagi gimana cara kita bisa be very accurate di jarak-jarak yang ya par 4 tembak-tembak itu second shot itu sih sebenernya itu lebih penting jauh ya? itu lebih penting memang kalo misalnya kita mukul jauh advantage nya kita bisa pakai wedge pakai 50 pakai 54 kalau bolanya ke tengah nah betul betul karena secara teori kalo semakin kenceng club speed kita kalo misalkan miss ya pasti dispersion nya juga pasti makin tinggi betul ya saya bisa aja sih mau geber gitu bisa cuma kayak gak ada poin gak ada gunanya sih sama aja 2 on bener wah sadis beri lagi sih waduh wah gile aku minta nomor rekening ya? oh iya 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 kalau ada isinya saya agak beda memang pak 50 50 usti si iya 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 kurang powernya kurang gemes banget mana lawan nempel banget lagi gantian dong gantian terus jarak segitu sih udah kita gak bisa ngarepin dia gak masuk jarak segitu udah pasti seri lagi nih so this one ini yang bener-bener help me a lot link one so far parting stats dari yang Taman Dayu sama BDG kemarin di turnamennya ITGPS itu gak ada yang kepala 3 jadi parting average itu gak ada 20an semua jadi ada 3 hari waktu itu kalau gak salah Taman Dayu hari pertama itu 25 terus habis itu hari kedua 29 hampirnya itu 30 terus hari terakhirnya 25 lagi ini agak bingung nih antara emang partner yang bagus atau orang jangan percaya terlalu plek-plekan karena emang kalau mau jago ya mesti latihan betul itu betul cuma ini memang salah satu alat yang membantu soalnya dulu sempet pake iron segala kan sempet pake iron segala karena itu tadi jadi parting itu kayak gak tau ya kayak Mas Ali tadi itu jadi pas begitu set up udah kayak kemana yang boleh gimana ya caranya gimana sih kamu boleh jadi udah gak enak set up gitu aduh gila tapi emang kalau main mukul gampang gitu gimana gak enak main ya oke bulan Jowy second shot pipar 5 end up cuma beberapa meter dari pin dan katanya orang Surabaya itu punya chip seset style yang khas banget keluarin ya Jo kalau aku chip sesetnya agak beda sedikit sih agak tinggi sedikit kalau Mas Ben kan ganda jadi weight on the left glove face open weightnya on the left biasa back swingnya memang ada cocknya sedikit dari sini badannya muter cuma pas kena itu harus kayak ada friction gini jadi emang finishnya emang kayak gitu finish anjir agila 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 gila gila semuanya maksudnya gitu dari awal gak usah gak usah gak usah dipikirin gak usah dipikirin ya gila enak banget anteng banget terbangnya wah gila 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 sayang gak beli voucher untung gak beli voucher tapi memang ga masuk gitu gila Hugh yoo udah minus tiga nih tadi joey eagle maaf ya gak kerekamnya tapi ya namanya juga namanya ini-ini kan biar besok main bagus mesti focus main juga dong let's go hai 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 masuk asuraga hampir kurang kurang jago kayaknya ya tadi patung-patung berdini enggak ada yang jadi Aduh pasrah pasrah saya pasrah minus empat sisa oke minum cia dulu ya yuk enggak berbayar tapi ini dada kiri dari kanan masih kosong nih banyak orang yang enggak tahu kalau misalkan orang kalau main bagus itu simpel banget ya enggak yang nempel-nempel terus juga enggak sebenarnya juga kan tadi bosan part panjang masuk ya terus tadi juga berapa-berapa tadi ya banyak yang masuk bukan tapi kalau keseringan kayak gitu lawan sebelum aja sih makanya itu yang kita masih setiga hal paling gak kita perkecil keadaan kanan juga masih nyaman kan hai 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 enggak percaya nggak percaya Kalau ngeliat langsung mainnya ya gitu aja ya Gak sophisticated Gak Ya mungkin kalian Kalian gak akan percaya sama yang gue omongin Kalau kalian belum ngalamin langsung Main sama dia Tapi emang pada akhirnya skor bagus itu Ketika kita jarang salah aja ya Betul Dia mau minimize mistakes Itu yang paling gampang diomong Tapi susah dilakuin Ya kebetulan hari ini hari bagus sih Jadi ya bisa main dengan rapi Dengan baik gitu kan Semoga berlanjut ya Semoga bisa lanjut besok sampai seterusnya Semoga juga ini bisa nular ke saya juga Pasti Oh ya harus itu Ya kan Harus itu Target main 3 hari dulu Lolos cut Bisa 156 Tuh Kalau kalian gak percaya Drive-nya jaraknya tipis-tipis aja Gak jauh Cuma memang Cuma memang Pukulannya dia lebih sering nempel Gak nempel-nempel banget sih ya On On wajar lah Patinya masuk Kayak gini Anjay Anjay banget nih Kayak begini persis Cek Nah itu Segitu Patinya masuk Lesai Nice shot Dan ketika kita sudah merasa Mukul sangat dekat Dia akan mukul Lebih dekat lagi Lama-lama ngeselin Lama-lama ngeselin guys Terserah jauhi aja Terserah dia aja Terserah Terserah aja Makin nyebelin kan Lihat mukanya Tuh Tuh Lihat Lihat Kalian yang nonton sih Seneng-seneng aja Saya yang bayar Saya yang bayar kalahnya Nah kalau misalkan lagi practice round Terus tiba-tiba main lagi enak Atau Mungkin sebaliknya main lagi gak enak Itu mempengaruhi besok gak Kalau jauhi Perusahaan gak dipikirkan Bagus pun gak dipikirin Gak tau dipikirin Jadi Ini tetep kayak hari biasa aja Hari baru lagi gitu sih Jadi start lagi dari nol Tetep fokus kepada Game plan kita sih Jadi gak terlalu kepengaruh Yang susah Kalau pas lagi jelek Gimana cara kita bisa Come back Ke Main bagus lagi di hari besok Itu yang susah Tapi emang main sama Joey hari ini Benar-benar kasih banyak Experience yang luar biasa buat gue Karena Itu dia Main 8 under Dengan sisa 2 hole Berarti ada potensi main 10 under Dalam 18 hole Itu Ya Iya sah Jangan Gak menyeramkan ya Bang Jul ya Ya sini Bang Jul Ya kan Cool-cool aja gitu kan Kayak Bang Jul gini cool Tapi maksudnya gak Bahasanya mungkin gak sophisticated Gak rumit Enggak Enggak trying too hard Jadi kalau kata Joey bilang Santai ya Terlihat banget ya Jadi makin gak heran Kenapa dia berhasil menang Empat turnamen dalam Enam seri ITG yang pertama Kita doakan yang terbaik buat Joey Semoga kedepannya Bisa menang Bukan cuma untuk local tour doang Tapi juga Event-event besar EDT Asian tour Mungkin live kok Amin Sayang sekali hujan Semua pemain harus dievakuasi Potirnya gila Sayang banget hujan ya Sayang banget hujan Padahal tadi ada potir Nah itu dia udah mulai bunyi Hampir 10 under Hampir Tapi ya udahlah Yang penting kan besok Jok sekali lagi thank you ya Thank you Thank you Thank you Sukses buat Jadi itu dia keseluruhan kita main sama Joey Begitulah Tutank besok Ntar kita bikin video lagi ya Siap Pasti Seru Seru nih